Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman cara untuk membuat daftar tabel, daftar gambar dan juga daftar lampiran jadi disini mirip dengan daftar isi, pas kita klik, kontrol dan ditunjuk kursornya, terus dia bakal langsung ke tabelnya atau ke gambarnya atau ke lampirannya gitu nah jadi seperti itu ya oke, kita langsung aja pertama ini udah disiapin daftar tabel, daftar gambar, udah disiapin lahannya ya, daftar lampiran terus ini kita udah ada gambar kan, kalau kayak gini ingat bahwa caption gambar di bawah, caption, tabel, dan lampiran di atas, nah disiapin dulu nama gambarnya, terus kan awalnya tampilannya pasti home kita ke reference, terus klik insert caption, nah disini bagan, kita mau ganti jadi gambar, karena kan ini gambar berarti kita buat new label terus labelnya buat gambar nah ini di bab 2 ya, kajian teori itu bab 2, jadi gambar 2 titik kalau di bab 1, gambar 1 titik nah itu langsung ada satunya terus kita namain ctrl, eh deh, biar di tengah terus lanjut, nih, tabel kompetensi saintifik ini tabel terus kita buat lagi insert caption, karena dia tabel bukan gambar, kita buat new label di bab 2, jadinya tabel 2 titik kalau di bab 3, tabel 3 titik gitu ya terus namain tabelnya, klik ok ctrl, eh, biar di tengah jangan lupa, fontnya dibenerin jadi direpihin lagi sesuai sama yang seharusnya gitu ya warnanya kan itu biru dijadiin hitam lagi gitu nah ini insert caption tabel juga kan karena dia udah tabel udah ada langsung aja ok gitu lanjut nah ini gambar tadi kan di atas kita udah bikin gambar tuh ya udah ada labelnya jadi ini tinggal nerusin aja tinggal kita pilih lagi nih tadi kan tabel sebelumnya kita ganti tabelnya jadi gambar udah ada karena tadi kita udah buat labelnya gambar 2 titik terus namain jangan lupa namain ok gitu terus ke lanjut ini gambar kalau ingat caption di bawah itu gambar kalau captionnya di atas itu untuk tabel dan lampiran karena dia gambar langsung aja dipasti terus bawahnya gambar lagi jadi kalau gambar jadi lanjut lanjut gambar habis itu gambar lagi itu captionnya gak usah diubah tapi kalau misalnya habis gambar terus tabel berarti labelnya diganti gitu kalau udah bikin nah ini udah masuk bab 3 jadi disini kalau udah masuk bab 3 kita ganti jadi 3 titik tadi kan 2 titik ya ini gambar di cut dong cut x oke nah insert caption new label karena dia di bab 3 udah beda karena ini gambar kita bikin gambar 3 titik oke iya belum dinamain ulang hapus dulu ini sebenarnya harusnya di control z aja biar cepat tapi lupa oke kita paste itu oke terus bawahnya tabel nah tabel berarti tadi labelnya belum dibuat kita buat lagi new label new label tabel 3 titik karena dia di bab 3 ya tabel 3 titik oke terus di pasti namanya control e nah lanjut ini juga tabel karena sebelumnya tabel terus ini tabel berarti pasti udah ada nah tinggal ditulis aja nama judul dari tabelnya gitu lanjut ini juga tabel lagi ini tabel berarti tinggal di lanjutin aja tinggal di dikasih nama tabelnya aja kalau udah sama gitu oke control e lanjut nah ini lampiran lampiran biasanya tuh kalau deskripsi ada lampiran abc kalau mau kayak gitu dibikin lampiran a titik tapi kalau lampirannya gak ada abc nya langsung aja lampiran aja tulisannya jadi nanti langsung lampiran 1 gitu terus oke tapi kalau mau lampirannya itu ada abc berarti dibikinnya lampiran a titik untuk di lampiran a terus dibikin lampiran b titik untuk di lampiran b gitu ya oke terus cara untuk membuat daftar tabel daftar gambar dan daftar lampirannya itu gini kan kita udah buat tuh tadi caption captionnya di setiap tabel gambar dan juga lampiran klik insert tabel insert tabel terus pilih caption labelnya sesuai sama itunya kalau mau dibikin di daftar tabel berarti yang dimasukin itu caption labelnya adalah tabel kalau mau dibikin di daftar gambar berarti gambar nah ini tabel tadi tabelnya ada 2 kan jadi tabel 2 dan tabel 3 terus jangan lupa dirapihin fontnya terus ukurannya juga nah biasanya ini kan mereka gabung nah ini biar apa ya biar rapi biasanya tuh langsung dari tabel 2 langsung tabel 3 jadi ini gak boleh ada jarak dihapus aja langsung tapi di blok gitu cara ngapusnya terus ini di atasnya dikasihin batasan yang tadi ditarik itu yang hitam tuh di atas kelihatan gak ini di tap aja biar rapi jadi garis hitam yang di rulernya itu buat tab ya daftar gambar nah coba kita disini aja dia dijelasin ya reference insert table of figures figures atau figures oke itulah terus gambar 2 titik sama tadi satu lagi gambar 3 titik kalau ada sampai 5 bab ya sampai 5 titik oke terus di blok eh ya ini di blok dulu nih yang ini jarak apa sih eee itunya jaraknya semuanya itulah terus di blok lagi kita ganti fontnya times new roman 12 item ya itu udah pasti sih nah ini yang ini buat tab jadi ini buat tab terus jangan sebelahnya list 1,5 nah terus di tap di tap di tap di tap di tap nah yang kayak gini kan gak rapih nih tinggal di tap aja di ujungnya nanti jadi kayak gini ini di tap di klik tap aja jadi kalau misalnya judulnya panjang nama gambarnya itu panjang atau nama tabelnya gak panjang di tap aja nanti halamannya pindah sendiri ke bawah biar lebih rapih ini daftar lampiran sama reference insert table of figures terus lampiran caption labelnya terus tinggal diganti fontnya fontnya tinggal diganti dirapihin sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk skripsi kah untuk tesis kah untuk makalah atau untuk apa aja tugasnya pokoknya gitu ini dikasih jarak tap tap biar rapih jadi kayak misalnya lampirannya tuh sampai 25 itu kan 2 angka ya biasanya lebih jelek itu jaraknya beda makanya digituin biar sama gitu loh nah tuh kita tinggal klik control terus sama gambarnya langsung kesana jadi klik control klik langsung ke lampirannya gitu atau gambar atau ke tabelnya seperti itu mudah sekali teman-teman yang penting sabar ikhtiar semuanya akan mudah kalau kita sedang melewatinya kan dulu juga belajar 1 tambah 1 susah seperti itu saja teman-teman sampai disini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati